Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom & Invest, analisa cepat, tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum join telegramnya Wisdom & Invest, silakan langsung diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah ya. Jadi tinggal klik lalu langsung join. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget ya, silakan di analisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Dan kalau teman-teman merasa suka dan ingin menggunakan tools ini, bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yaitu yang pertama dengan berlangganan menjadi membernya Wisdom & Invest. Tentu fiturnya nggak cuma yang di YouTube ini aja, tapi lebih banyak banget fitur-fiturnya. Karena waktu yang terbatas, maka saya nggak bisa tunjukin semua toolsnya ya. Tapi kalau teman-teman ingin ikutan join Zoom, jadi kita ada acara Zoom ya. Setiap hari Rabu jam 8 dan Sabtu pukul 4, teman-teman bisa ikutin. Nah, acara ini terbuka untuk umum, jadi bebas siapa aja silakan join dan free. Silakan teman-teman, jadi bisa ngeliat nih, kira-kira emangnya fasilitasnya Wisdom & Invest itu apa aja sih? Emang nggak cuma chart doang? Nggak ya, kita ada, kita sebenarnya ada ngasih stock pick juga, tapi memang spesial untuk para member. Dan tentu toolsnya ada banyak banget, screenernya banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan screener, misalnya mau mencari stochastic golden cross, atau mau mencari MACD golden cross, atau mau menggunakan chart Fibonacci, atau chart Ichimoku, itu ada banyak banget kita menyediain ya. Dan kalau teman-teman mau request, mau dibikinin tools apa nih, itu juga boleh kita akan usahakan untuk dibuatin. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas dan ingin mendapatkannya secara gratis, ini juga bisa, tapi memang ya fasilitasnya juga terbatas. Dan caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom & Invest. Nah, rekanan kita ada tiga, dan itu saya udah siapin juga linknya di deskripsi di bawah tuh. Ada NHKORINDO, ada JUC, atau Jasa Utama Kapital, dan ada SUKOR Sekuritas. Ngomong-ngomong soal SUKOR Sekuritas, saya juga ada cara. Jadi, kalau barangkali teman-teman mau bukain rekening buat adiknya, kakaknya, atau anaknya, atau istrinya, atau suaminya, atau siapa aja ya, orang-orang terkasihnya teman-teman, dibukain rekening, ini murah banget depositnya, hanya 100 ribu aja, jadi nggak perlu deposit gede-gede kok. Karena baru belajar juga ya, namanya juga baru belajar, jangan banyak-banyak, jangan gede-gede. Dan teman-teman bisa mendapatkan tools yang tadi itu secara gratis. Selama 2 bulan, bisa diperpanjang juga. Kalau teman-teman aktif buat transaksi, tentunya bisa dapatkan terus-menerus, bisa dipakai terus, dan dapat kelas gratis, yaitu Creating Your Own Trading System. Ini bisa diikuti, bisa ikutan kelas ini secara gratis. Cukup buka rekening sekuritas aja, dan deposit 100 ribu. Batas waktunya tinggal tanggal 16 sampai tanggal 20, karena nanti kelasnya itu di tanggal 28. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan. Oke, tinggal contact aja adminnya. Kalau yang ini khusus untuk nasabah, jadi ke Win Clients, bukan Win Admin. Tapi kalau teman-teman bingung, mau ke Win Admin yang ada di linknya di deskripsi juga nggak apa-apa. Ini ada nomor WA-nya juga, silakan di screenshot, silakan di save. Silakan tanya-tanya dulu ya, nggak jadi juga nggak apa-apa, it's okay banget. Jadi tanya-tanya dulu supaya teman-tanya tahu kira-kira cocok nggak nih, kira-kira sesuai nggak nih. Dan kalau udah ikut, udah dicoba, mau diperpanjang, mau dilanjutin, atau mau ngambil full membership, itu juga oke ya. Kita lanjut langsung masuk ke chart, dan saya akan kasih analisa dulu, yaitu foreign, foreign flow. Hari ini top foreign-nya itu di SMGL, TLKM, KLBF, BBNI, 1VR, MDKA, tuh MDKA dari kemarin ya, MDKA terus. Ada BRMS, nih mas-mas nih hari ini semua pada naik, terus MYOR, Antam, Bank, NKP, ITMG, INKO, CEPIN, SRTG, BRIS, BUMI, dan sebagainya. Kalau teman-teman nggak punya akses atau nggak tahu gimana sih cara carinya, net buy, sell asing, atau data foreign, maka bisa silakan di print screen aja, atau mau dicatat, terserah. Nah, tapi hati-hati cara penggunaannya ya, tidak semua saham yang ada foreign itu artinya sahamnya akan naik. Jadi harus tahu dulu, sahamnya ini mengikuti pergerakan foreign flow atau nggak. Kalau dia mengikuti, biasanya kalau seperti Big Bank tentunya mengikuti. Kalau dia nggak mengikuti, maka jangan digunakan sebagai analisa ya, tetap patokannya adalah price action duluan, baru yang lainnya sebagai pendukung. Nah, ini panjang. Yang paling gede itu yang paling atas tentunya. Jadi kalau yang udah tengah-tengah ini, apalagi kalau yang minus, yang minus itu artinya net sell. Jadi kita ada data net buy, udah diurutin dari yang paling tinggi sampai yang net sell. Ini LQ45-nya minus nih, berarti asingnya masih keluar ya. Kita cek dari chart ya. Ini perintahnya SDX Compose-nya, jadi tinggal ketik aja perintahnya di Telegram, lalu langsung keluar chart-nya. Begitu juga dengan screenernya, tinggal diketik perintahnya, lalu nanti screenernya keluar. Untuk chart NBSA atau net buy sell asing, ini bagian bawah adalah data asingnya. Jadi kalau ijo-ijo asingnya net buy, oran-oran asingnya net sell. Jadi masih kelihatan ya, sampai sekarang pun asingnya masih net sell. Berarti potensinya kenaikan ini hanyalah decade bounce. Sebaiknya teman-teman bisa manfaatin ini ya untuk SOS. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu BBKP. Chart yang saya pakai ini perintahnya WinX dan cara bacanya ini saya akan ajarin. Ini chart yang paling sering saya pakai, jadi ada tiga ya biasanya. Saya pakai tadi yang NBSA, yang WinX, dan satu lagi yang HKQ. Belakangan saya agak jarang yang share di sini, tapi saya mau ngasih tahu, soalnya mau ngasih tahu yang GD itu. Soalnya kalau yang HKQ, kebanyakan biasanya digunakan untuk fast trading. Karena dipakai di lima menit itu enak banget, kelihatan banget. Ada yang HK, ada yang HK, dan ada spike frekuensi. Nah kalau teman-teman ingin lihat videonya juga ada ya, silakan search aja di channelnya Wisdom & Invest. Waktu itu saya pernah sharing tentang frekuensi analyzer, ataupun cara menggunakan chart HKQ. Kalau chart Win, ini simpelnya ya, tinggal lihat ada momentum biru. Jadi ketika ada momentum biru, itu merupakan sinyal untuk entry. Tentu entry-nya jangan langsung HK ya, tetap kita harus buy on weakness. Nah jadi begitu seperti BBKP ini, ketika dia on weakness, sebenarnya menarik untuk kita spekulatif baik. Hari ini momentumnya masih meningkat, kolumennya juga meningkat, jadi potensinya dia akan, masih akan naik. Jadi masih oke ya si BBKP, tinggal di hold aja untuk BBKP-nya selama dia masih biru. Kecuali, jadi sinyal reversal-nya itu adalah ketika dia muncul momentum biru tua dan semakin mengecil. Contohnya seperti yang sebelah sini nih, tuh. Sebelah kiri sini ya, dia ada momentum yang semakin mengecil. Begitu dia mengecil itu artinya tanda-tanda atau gejala reversal. Jadi teman-teman bisa memutuskan untuk SOS misalnya ya. Sebaliknya, kalau yang merah-merah begini dan semakin mendalam itu jelek. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya potensinya dia akan naik. Tapi naiknya ini kalau yang di sini sih, karena dia masih momentum merah, sifatnya ada cat bounce. Untuk BBKP, ini mulai ada volume, mulai ada momentum. Ini secara teknikal bagus, tinggal di hold aja. Resist selanjutnya di 1.30, nanti baru dilihat lagi ya. Dia mampu nggak breakout dari 1.30-nya. Kalau dia breakout, maka mudah-mudahan dia akan lanjut terus. Kita lanjut. Kali ini menggunakan GD. Saya mau tunjukin cat GD ini sangat-sangat mudah sekali untuk digunakan. Karena kita tinggal lihat warna candle dan titiknya aja. Titiknya kalau berwarna hijau, artinya speculative by. Jadi titik hijau ini bisa muncul di candle orange ataupun di candle hijau. Kalau misalnya candle-nya masih orange, sifatnya itu hanya speculative ya. Kalau yang hijau ini lebih oke gitu. Jadi waktu itu sempat entry di sini, ini sempat exit. Nah, ini kemarin mulai muncul sinyal lagi. Dan volumenya sih lumayan nih. Ketika naik ada volume, itu artinya oke. Mudah-mudahan dia bisa breakout ya dari resist-resistnya nih. Dan lanjut naik ke atas. Jadi gampang banget kan tinggal pakai, kalau chart GD ini tinggal lihat, oh titik hijau buy, titik merah sell. Tapi dengan catatan juga, at least teman-teman harus tahu ya trend-nya itu seperti apa. Jadi teman-teman mesti punya, seenggaknya bisa membaca atau melihat kira-kira saham ini tuh lagi trend apa sih. Karena kalau dia lagi trend down atau dia lagi trend sideway, untuk tools ini agak kurang efektif. Kenapa? Karena tools ini fungsinya adalah untuk trend following. Jadi untuk swinger, cocok banget. Kalau misalnya teman-teman stylenya fast trading, maka lebih cocok pakai hak-hak. Kalau stylenya swing, ini cocok banget. Dengan catatan harus trend-nya up ya. Karena kalau kita kan mau ngeswingin, tentu swing saham yang lagi uptrend. Bukan swingin saham yang lagi downtrend. Lanjut, kita lanjut ke okas. Untuk okas, momentumnya titik pink, artinya dia sideway. Yang bagus kalau dia udah ada momentum biru benhur dan semakin menanjak seperti ini ya, yang sebelah sini. Itu menjadi valid sinyal. Kalau saat ini, ini memang breakout disertai dengan volume, tapi momentumnya masih berupa titik pink. Jadi ada potensi dia masih sideway. Apalagi dia ada resist di sebas sini nih. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya tadi teman-teman ada yang entry dan sudah cuan, maka bolehlah taking profit sebagian dulu. Sisanya tinggal pasang trailing stop. Atau kalau yang baru mau entry, maka agak high risk ya. Sebaiknya pilih aja saham yang lain. Jadi kalau yang udah cuan tinggal hold atau mau jual sebagian, silakan. Kecuali besok dia bisa breakout, disertai dengan momentum lagi berwarna biru benhur, maka tinggal hold aja. Jadi ini oke ya. Tinggal lihat besok dia bisa breakout nggak. Kalau pakai GD, kita coba. Nah, GD, hari ini muncul sinyal belinya. Tapi kena resist ya. Ini ada resistnya nih, 1, 2, 7, 1, 3, 2. Jadi tetap harus dilihat apakah dia mampu break atau nggak. Kalau nggak mampu, maka jangan lupa taking profit. Selanjutnya. Teens. Teens, momentumnya masih berupa titik pink. Mulai muncul sih ada momentum biru muda ya, biru langit. Tapi paling bagus itu momentum yang berwarna biru benhur. Hari ini di breakout, disertai dengan volume, seharusnya ini menjadi sinyal yang bagus. Kalau yang udah punya, maka tinggal hold aja. Ini masih oke. Dengan potensi testing resist 12.65. Kita lihat kalau pakai chart GD-nya, si Teens. Untuk Teens. Nah, Teens-nya malah lebih keren lagi nih pakai GD nih. Karena sinyal speculative buy-nya udah dari sejak sini ya. Dia muncul titik hijaunya dari berapa candle tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Memang sifatnya kalau candle orange, speculative buy. Begitu hijau, ini artinya hold aja ya. Jadi, selama hijau masih di hold. Dengan resistnya ini terlihat ada garis-garisnya sudah. Angkanya tuh yang di sebelah kanan. Kalau garisnya berwarna coklat, maka angka yang di kanan itu juga coklat tuh. Jadi, 1, 2, 70, 1, 2, 90, mudah-mudahan ke area sana. Ini tinggal hold aja ya. Untuk si Teens. Dan BRMS. Untuk BRMS-nya, ini juga breakout hari ini. Dengan volumenya yang besar, momentumnya udah mulai tuh. Tapi masih kecil sih. Tapi udah mulai berubah menjadi biru ya. Biru kecil tuh. Walaupun nggak kelihatan di sini, tapi di sebelah kanan tuh ada yang biru-biru. Nah, bisa teman-teman lihat di sana. Ini oke, tinggal di hold aja. Dia lagi testing resist, yaitu 1, 9, 2 nih resistnya di sebelah sini. Jadi, gampang ya. Kita nggak perlu repot-repot tarik garis-garis. Karena udah dibikinin, udah ditarikin sama sistemnya. Ini udah di-generate by system semua garis-garisnya. Jadi, kita nggak bingung. Supportnya di mana ya? Resistnya di mana ya? Ini oke. Yang punya BRMS, di hold aja. Jangan lupa pasang trailing stop. Dia akan testing resist 1, 9, 2, dan 2, 0, 6. Dengan support 1, 7, 4. Coba lihat pakai GD, BRMS. Jadi, barangkali teman-teman ada yang bingung dan nggak mau repot, pusing-pusing analisa. Analisa cepat, tanpa ribet. Bisa menggunakan chart ini ya, si GD ini. Karena tinggal ngikutin warnanya. Nah, hari ini dia muncul titiknya sebetulnya kemarin. Memang sifatnya spekulatif karena candle-nya berwarna oranye. Hari ini sifatnya udah bagus nih. Berwarna hijau ya. Volumenya juga oke. Tapi tetap, teman-teman, kalau belum punya, maka usahakan untuk buy on weakness aja. Jangan entry-nya terlalu atas ya. Untuk yang sudah punya, maka tinggal hold. Ini hold aja sampai muncul titik merah ya. Jadi, kayak di sini entry, di sini titik merah, maka exit. Lanjut se-INDF ya. Ini saya request-in dulu deh chart-nya, biar agak cepat. Oke, kita ke INDF. INDF sama seperti tadi, cara menganalisanya gampang banget. Itu kita lihat aja momentumnya. Kalau dia masih berupa titik pink, artinya dia masih sideway. Dan ini mulai muncul channel yang ke bawah ya, jadi hati-hati. Karena momentumnya berarti belum oke, berarti belum sinyal entry. Yang valid adalah ketika muncul momentum biru dan semakin menanjak. Tapi dia lagi di support sih, mantul MA200. Paling kalau yang entry, SOS di sini aja ya, di area-area resist 6.800 tuh. 6.750, 6.800 menjadi area untuk SOS. Jadi, sinyal validnya belum ada ya. Untuk INDF, paling fast trading aja. Kalau berdasarkan chart GD, juga belum ada sinyal tuh. Jadi, candle-nya masih hitam, artinya belum ada sinyal entry-nya. Lanjut ke AMAR. Untuk AMAR, ini juga cara lihatnya gampang banget. Tinggal lihat momentumnya aja. Momentumnya belum menjadi biru ya, masih merah tua. Jadi, belum oke-oke banget sebetulnya. Kalau teman-teman mau entry, mendingan nunggu aja sampai ada momentum berwarna biru Benhur. Jadi, seperti di sebelah sini ya, momentum biru Benhur. Dia break out ke atas garis wind line, volumenya gede, candle-nya gede. Jadi, ini oke. Tapi sekarang dia belum ada momentum berwarna biru Benhur. Maka skip aja dulu. And gede. Kalau gede sih, sifatnya udah bisa spekulatif sih. Karena dia lagi konsolidasi ya. Dengan support-nya, ini ada angkanya tuh. Garis coklat, angka coklat 220. Dengan resist di 252. Kalau nanti muncul candle hijau, berarti tinggal di-hold aja. Jadi, gampang banget seperti di sini. Dia muncul candle hijau entry, lalu muncul candle merah, exit. Sini entry, di sini exit. Lalu di sini entry lagi, muncul titik hijau, di sini exit. Sehingga terbebas ya. Nggak kayak begini, dibawa turun. Jadi, nggak kena false, false, false. Bahkan di sini nggak kena false. Jadi, teman-teman, nggak entry di sini. Nanti terus kebawa turun lagi. Nanti begitu hijau, beli nggak ya, bingung kan. Jadi, di sini membantu banget buat teman-teman. Kalau galau-galau tinggal lihat, oh chart-nya masih hitam. Berarti tidak entry. Oke. Kalau ini sekarang si Amar oranye ya. Sifatnya spekulatif buy. Kalau mau spek buy, silakan. Selanjutnya, untuk PSAB, PSAB keren banget. Jadi, sudah muncul momentum sebetulnya sejak lama ya. Sejak candle yang di sini nih. Tuh, momentum biru. Jadi, gampang ya. Momentum biru, entry. Jadi, sinyal validnya momentum biru, piksel hijau-hijau, di atas garis wind line. Sekarang momentumnya masih oke, volumenya masih besar. Cuma tadi memang sempat ada guyuran. Tadi lumayan sih. Naiknya sampai berapa ya? 20 persenan ya. Karena saya juga ada entry ini. Mbak, para member tentunya punya ya. Karena kita ada. Udah dari kemarin tuh. Moga-moga happy, cuan. Jangan lupa pasang trailing stop ya. Kalau tadi udah taking profit, it's oke. Nanti kita cari titik entry-nya lagi. Karena saham ini termasuk saham yang cukup volatil. Jadi, kalau dia turun sampai supportnya 131, itu wajar ya. Sahamnya memang saham volatil. Tapi ini oke sih, karena dia emas-emas juga ya. Seperti yang kemarin-kemarin saya udah bilang, saham-saham emas, saham-saham metal, semuanya masih oke. Ini tinggal pasang trailing stop. Silahkan, ini masih oke. Untuk PSAB-nya. Dengan cak GD. Di mana titik hijaunya? Di sini. Jadi, sudah entry tuh. Dari situ. Dan masih hold ya. Sampai sekarang. Bahkan waktu itu, yang di sini, yang candle merah belum exit juga. Jadi, happy cuan. Tinggal pasang trailing stop aja. Tunggu aja sampai ada titik merah. Baru exit. Kemudian, asam. Asam. Kita ke asa. Asa. Dia masih di dalam channel downtrend ya. Kelihatan ada channel yang warna magenta. Berarti belum. Dan momentumnya juga belum ada. Buat yang mau swing, berarti ini belum menjadi sinyal entry. Karena sinyal entry-nya adalah ketika dia ada momentum. Dia ada piksel hijau-hijau. Dan di atas garis wind line. Ini bahkan lagi di resist nih. Resist channel ya. Sebaiknya jangan entry dulu. Sampai ada kepastian kalau dia breakout. Jadi, ini belum. Kita cek pakai GD. Tadi asa. Oke. Asa. Untuk asa dengan cat GD. Ini muncul titik hijau ya. Jadi, tapi candle-nya itu berwarna orange. Jadi, sifatnya masih spekulatif baik. Untuk kalau teman-teman mau lebih konfirmasi lagi. Lebih pasti lagi. Mendingan tunggu aja white and see. Sampai dia breakout dari ininya ya. Sudah mulai breakout dari area sini nih. Ini ada resist. 770. Atau mungkin menunggu ketika candle-nya berubah menjadi warna hijau. Atau bisa menunggu juga menggunakan cat wind. Yaitu ketika candle-nya mulai ada momentum ya. Ini juga memang belum ada momentum. Dan yang di cat GD juga candle-nya masih berupa warna orange. Jadi, sifatnya hanya spekulatif baik aja. Lebih aman menunggu. Sampai ketika ada momentum baru menjadi singal beli. Yang cat GD juga. Oke. Esa. Selanjutnya ya. Esanya juga belum ada momentum. Tapi udah mulai nih. Keliatannya ini ya. Volumenya sudah mulai. Dia lagi testing resist juga. Resist channel. Tinggal menunggu aja. Kalau mau menunggu lebih pasti lagi. Lebih baik sih menunggu sampai ada momentumnya. Jadi, lebih oke ya. Sama seperti di sebelah sini. Ataupun di sebelah sini tuh. Ada momentumnya. Ini ketika dia breakout lebih oke. Menjadi sinyal yang lebih valid. Karena dia lagi di area resist ya. Resist di sini. Kita pakai high-hard ini aja. 950 itu menjadi resist. Dan 970 adalah resistnya. Kalau dia breakout 970. Berarti akan ke MA200-nya di 1040. Jadi, bagi yang sudah punya. It's oke. Tinggal di hold aja nih. Karena masih oke ya. Dia masih di atas garis wind line. Cuma dia belum ada momentum aja. Kita lihat menggunakan chart GD. Untuk si ESA. Nah, kemarin spek buy nih. Di candle yang sebelah sini. Ini ada resistnya juga. Terlihat dari sini. Jadi, si chart GD juga enak dipakai. Karena udah ada support dan resist yang di generate oleh sistemnya. Jadi, teman-teman gak usah pusing. Aduh, di mana ya resistnya gitu. Ini 970. Kalau dia breakout dari 970. Tinggal di hold aja. Sekarang pun masih statusnya hold ya. Tinggal dilihat di pojok kanan atas tuh. Candalnya masih berwarna orange. Mudah-mudahan segera berubah menjadi warna hijau. Kalau warna hijau lebih bagus lagi. Tinggal di hold aja. Nanti exitnya ketika dia muncul titik merah ya. Jadi, gampang banget. Tinggal diikutin. Entry. Start entry. Muncul sinyal entry. Maka entry. Sinyal exit. Maka exit. Jadi, teman-teman gak galau lagi. Ini mau beli apa enggak ya. Ini mau exit apa enggak ya. Selanjutnya, selanjutnya M-Tag. Untuk M-Tag juga momentumnya masih berwarna titik pink. Kalau momentum berwarna titik pink artinya dia sideway. Memang kelihatan juga ya dari bentuk candle-nya dia masih sideway aja. Buat yang mau entry, mendingan nunggu aja sampai ada momentum. Jadi, sekarang belum saatnya untuk entry. Momentumnya berwarna biru-biru seperti ini ya. Seperti di sebelah kiri sini itu baru bagus. Apalagi kalau dia semakin meningkat. Chart GD. Kalau chart GD, sifatnya sih spekulatif. Dia muncul titik hijaunya di sebelah sini. Tapi candle-nya masih berwarna orange. Dan volumenya juga belum oke-oke banget nih. Kalau mau konfirmasi sih, mendingan tunggu aja ketika dia breakout ya. Disertai dengan volume atau pada saat candle-nya mulai berubah menjadi warna hijau. Itu lebih oke lagi. Jadi, menunggu aja dulu supaya lebih konfirmasi. Oke, itu saham ke-10 dan sudah selesai saham yang udah di-request oleh teman-teman. Jadi, selanjutnya saya mau kasih share watch list. Nah, ini saham-sahamnya boleh teman-teman jadikan watch list. Tentu untuk trading plan-nya silahkan diatur masing-masing ya. Sesuai dengan style-nya masing-masing. Tapi kalau untuk para member jangan khawatir. Untuk nasabah juga jangan khawatir. Biasanya kalau nasabah sih udah dapet trading plan, dapet stock pick dari sekuritasnya masing-masing. Dan kita juga udah ngasih ya. Khusus untuk para nasabahnya, wisdom and invest, juga para membernya win. Nah, saham pertama yang mau saya bahas. Dan ini sahamnya sebetulnya banyak, maksudnya saya ambil dari hasil screenernya wisdom and invest. Dan sebenarnya sahamnya itu udah banyak banget, tapi udah saya pilihin beberapa ya. Mudah-mudahan ini saham-saham yang bisa membuat teman-teman cuan. Nah, si Antam. Antam ini kita udah bahas dari lama banget ya. Antam itu dari tanggal berapa ini? Saya lupa. Tanggal 13 Januari. Berarti dari hari Jumat kemarin. Nah, happy cuan ya. Kalau ada yang punya happy cuan. Dan ini momentumnya masih oke. Tinggal di-hold aja. Pixel-nya juga bagus. Dia akan segera testing area-area resist-nya. Di sebelah sini high-nya ya. Dan 2280 itu juga ada area resist. Jadi masih hold aja. Ini masih oke. Selanjutnya GD Antam. Nah, kalau yang ini juga masih ada candle-nya warna hijau. Jadi sinyal entry-nya sebenarnya udah lama banget nih. Dari titik hijau yang di sini. Candle-nya juga masih berwarna hijau. Jadi di-hold aja ya. Dia akan testing resist 2220-nya. Semoga sih break out. Selanjutnya setelah antam The Geek. The Geek. Ini menarik banget. Ketika dia muncul momentum biru, pixel hijau-hijau. Dia break out dari garis wind line disertai dengan volume. Jadi cakep banget nih. Statusnya masih hold sejak muncul segitiga hijau yang di sebelah sini. Ini yaitu floating profit 39,8%. Ini angkanya langsung dari sistem ya. Dia ngitung sendiri. Jadi mungkin akan berbeda dengan kondisi setiap masing-masing trader. Karena kita titik entry-nya pasti akan berbeda-beda ya. Kalau ini dia langsung by system dia ngitungin. Jaraknya kalau misalnya di-hold ngikutin sistem tuh udah berapa floating profit-nya. Ini momentumnya masih bagus. Volumenya juga oke ya. Semakin liquid. Ini volumenya terus meningkat. Jadi di-hold aja untuk yang punya The Geek. The Geek ini kita pernah bahas gak ya? Karena ini sebetulnya masuk screenernya udah cukup lama ya. Dia masuk screener sudah cukup lama. Jadi gampang banget tinggal teman-teman kalau misalnya sudah ada akses ke wisdom and invest. Tinggal dicari aja saham-saham yang ada momentum birunya seperti ini. Terutama yang statusnya itu. Jadi kalau dari screener win itu ada ya. Nanti saya kasih tunjukin deh. Screener win. Jadi ini sih The Geek. Saya mau selesaikan dulu. The Geek-nya masih hold dengan resist 152. Dan untuk tadi yang saya bilang. Saham-saham yang masuk screener itu di sebelah sini ya. Cari terutama yang statusnya masih hold. Tinggal teman-teman ketikin dan cari yang udah ada momentum. Karena kalau yang statusnya dimasuk screener sini. Ini ada yang status baik itu muncul segitiga. Tapi belum tentu ada momentumnya ya. Barangkali momentumnya ada yang masih berwarna merah. Ada yang berwarna titik pink. Nah maka itu kita perlu. Ini lagi sendiri. Kita perlu effort lagi sedikit lah effortnya ya. Tinggal kita ketik-ketik. Lalu kita cari. Oh yang ini biru, yang ini biru. Atau pakai screener TTM GCD. TTM itu screener untuk mencari momentum yang baru muncul warna biru. Nah jadi screenernya Wisdom & Invest memang keren-keren semua. Lalu saya mau lanjut nih. Kita ke GD The Geek. Kalau pakai chart GD. Nah ini munculnya di titik hijau sini ya. Dan happy cuan. Tentunya. Waktu itu sih di sini entry. Di sini sempat exit ya. Tapi kemudian muncul lagi sinyal untuk entry. Ya at least di sini. Kalau jual di sini maka sudah cuan. Lalu entry sudah cuan lagi nih. Tinggal di hold aja ya. Candle-nya masih hijau. Masih oke. Volume-nya juga bagus. Dan selanjutnya DKFT. Ini hari ini sih lagi koreksi. Untungnya sih enggak ARB ya. Momentumnya sih oke. Volumenya sudah mulai ada. Memang agak high risknya sih DKFT sih ya. Ternyata rata-rata transaksinya masih di 1,93. Tadi saya cuma screening yang. Dan saya lihat yang ada volume. Ada momentum aja. Tapi ternyata rata-rata transaksinya sih masih 1,9. Belum begitu liquid-liquid banget. Jadi teman-teman mungkin nunggu aja ya. Ini entry-nya jangan sekarang. Besok coba lihat lagi. Barangkali buyout weakness. Tunggu 1-2 candle lagi. Untuk si DKFT. Sebenarnya sih masih oke. Mudah-mudahan dia bertahan di atas garis windline nih. Biasanya kecenderungannya adalah rata-rata saham yang mantul di garis windline itu masih lanjut naik lagi. Ini ada momentum nih. Cuma dia lagi perjalanan koreksi dulu. Coba kita pakai GD ya. DK. DKFT. Sinyal munculnya, sinyal entry-nya di titik sini ya. Jadi udah 1, 2, 3, 4 candle yang lalu. Dan seharusnya sudah cuan. Walaupun misalnya hari ini kena trailing stop. Tinggal dicari lagi aja nanti titik entry-nya ya. Kalau buy chart GD ini sebenarnya masih di hold. Memang karena terlalu jauh banget naiknya. Dia masih hold. Tinggal menunggu titik hitamnya nih. Menunggu titik hitamnya. Kalau dia, eh, titik hitam. Titik merah, titik merah, candle hitam. Jadi tergantung ya. Teman-teman lebih enak melihat yang mana, melihat titik merahnya atau melihat candle warna hitamnya. Jadi candle-nya sih belum berwarna hitam. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih, teman-teman yang entry dari bawah dan masih mau hold, menunggu sampai muncul candle hitam, it's okay. Tinggal pasang trailing stop ya. Untuk si DKFT. Selanjutnya gula. Gula, 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 gula. Ini sempat saya share juga di tanggal 13 ada gula ya. Gulanya masih hold aja. Hari ini naik lagi 3,68%. Semoga teman-teman ada yang coan. Jangan lupa komen di bawah ya. Dan share kalau dirasa bermanfaat. Ini masih oke. Tinggal di hold aja untuk si gulanya. Coba kita pakai GD ya. Kalau menggunakan GD, senyal entry-nya tuh udah dari sini nih. Dan masih candle hijau juga. Tinggal di hold aja. Lanjut. MDKA. Untuk MDKA, momentumnya masih oke nih. Dan pixelnya juga masih oke. Dia masih di atas karis wind line. Jadi hold aja ya. Ada resist di 4,700. Nanti baru kita lihat lagi dia bisa breakout atau malah balik arah. Dan chart GD-nya. Ini signal entry-nya titik hijau. Dan dia masih berwarna candle hijau. Jadi masih di hold. Kecuali dia muncul titik merah ataupun candle-nya berubah menjadi hitam. Kita lanjut ya. Dan ini akan menjadi yang terakhir. SMGR. Lihat momentumnya ya. Momentumnya masih oke tuh. Masih bagus. Masih menanjak. Sinyal entry-nya tuh udah sejak di candle yang sebelah sini. Dan kalau teman-teman buy on weakness di area support tuh. Udah cuan. Happy cuan. Tinggal pasang trailing stop. Mudah-mudahan lanjut nih. Ke resist lanjutnya yaitu 76. 76. Ini harusnya dibuletin. 76.50 ya. Sesuai dengan fraksinya. Soalnya angkanya ini generate by system. Ini mungkin kemarin HBSRI. Kalau nggak salah ya. Jadinya angkanya jadi seperti itu. Dan chart GD. Signal entry yang di sini. Kalau candle-nya orange. Sifatnya spekulatif. Dan ini lanjut menjadi hijau. Artinya masih oke. Tinggal menunggu aja. Sampai signal exit. Maka baru exit. Jadi nggak ada cara galau-galau lagi ya. Jadi enak banget pakai chart GD itu. Oke. Itu sudah selesai. Semoga ini bermanfaat. Kira-kira itu aja sih dari saya ya. Kalau dirasa bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe. Klik like dan share. Supaya teman-teman yang lain merasakan manfaatnya juga nih. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman cuan tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.